Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman, saudara-saudara sekalian Jumpa lagi dengan karta video Saudara-saudara, tapi kali ini Karta video akan mengangkat Tema yang berbeda Daripada biasanya Yaitu tema berkaitan Dengan pilpres Seperti apa? Ini dia judulnya Kita akan membahas Tentang Tipe-tipe pemilih yang perlu Dipertimbangkan oleh Capres dan Cawapres Harapan saya video ini Sampailah kepada Dua Capres dan Cawapres kita Bapak Prabowo Maupun Bapak Jokowi Artinya Ini adalah hal-hal yang perlu mereka Pertimbangkan Seperti apa? Yuk kita lihat Tipe yang pertama Adalah pemilih yang Emosional Seperti apa itu? Dia memilih karena dia suka Kalau dia suka Dia pilih Ini dia suka Mereka ini Masih tergantung kepada Isu Artinya apa isu yang berkembang Bisa merubah sukanya Pilihannya bisa berubah-ubah Hari ini dia pilih si A Besok dia pilih si B Ini saya sebut namanya Pemilih yang Emosional Dia memilih berdasarkan Emosinya Dia bisa memilih si A Karena dia benci si B Sekalipun si A dia Tidak berapa suka Tapi karena si B dia benci Dia bisa Dia pilih si A Begitupun sebaliknya Dia pilih si B Karena dia benci sama si A Jadi dia bukan pertimbangan Si A ini apa Seperti apa kerjanya Apa latar belakangnya Dia tidak sampai ke sana Dia sangat-sangat subjektif Ya kan Dan Ada yang paling menarik Saudara Sengaja saya buat merah ini Karena ini adalah berdasarkan Pengalaman Yaitu Memilih karena kasihan Seperti apa itu ya Dulu Saudara Pada pemilu Pemilu yang lalu Ya Pada pemilu Tahun-tahun sebelumnya Saya pernah jalan Ke satu kota Di daerah Aceh Tengah Tepatnya Takengon Waktu itu ada urusan ke sana Jumpa dengan ibu-ibu Jadi Ada yang lain Nyeletuk tentang Pemilihan presiden Waktu itu Dan memang sedang kampanye Jadi Ibu-ibu ini Menjawab dengan sangat-sangat sederhana Tapi jawabannya menarik Sekali Dia bilang Kita sebutlah namanya Bayu ya Kalau si Bayu itu Dipasangkan dengan siapapun Pasti kupilih Loh kok begitu Kata temannya Wah kasihan kali aku Selalu disudut-sudutkan Dikecil-kecilkan oleh lawan Politiknya Begitulah kira-kira bahasanya Walaupun dia waktu itu Menyebut langsung nama orangnya Jadi saya Terpikir juga Loh ini Ibu ini Tidak tahu politik Tidak kenal isu segala macam Tidak mengerti benar atau salah Cuman dia hanya Kasian saja Dan kelompok yang Bercerita seperti ini Tidak satu tempat Nanti jumpa ibu-ibu lagi disana Dia juga bicara yang sama Iya Kasian kita memang ya Ya disudut-sudutkan Dipojok-pojokkan Waduh Tidak sanggup kita Aku pun pasti kupilih dia Seperti itu Satu diantara Tipe-tipe pemilih itu Jadi Orang semacam ini Dia tidak mengerti isu Apapun kita buat isu Bahkan dia tidak lagi berpikir Tentang Bagus tidaknya orang ini Tapi dia sudah memilih Karena rasa kasihan Jadi barangkali Para capres dan cawapres Bisa juga Mempertimbangkan hal ini Ya Ini ibu-ibu yang Tidak terlalu banyak Berpikir jauh Tentang Apa Siapa Dan bagaimana Calon presiden Maupun wakil presiden Yang mau mereka pilih Yang kedua Pemilih dari Kelompok agamawan Kelompok ini Akan memandang Segala sesuatu Lewat kacamata agama Jadi apapun kita bilang Ada isu Orangkali di televisi Di internet Dan sebagainya Dia akan menanggapi Isu itu Dari kacamata agama Dari manapun Ya kan Kelompok ini Akan memilih Pemimpinnya Berdasarkan pandangan agama Dia akan Menilainya Berdasarkan pandangan agama Kalaupun Misalnya ada isu Yang sedang berkembang Isu itu pun Akan ditanggapi Berdasarkan Pandangan agama Apapun yang kita bilang Kelompok mereka ini Tetap Akan Memandang Dari sisi Agama Dan menariknya lagi Yang perlu dipertimbangkan Oleh Bapak-bapak yang terhormat Bapak-bapak calon presiden Maupun Calon wakil presiden Mereka ini Orang yang dipercaya Artinya Cakap mereka Akan banyak Mempengaruhi Orang-orang sekitarnya Jadi saya pikir Sangat perlu Dipertimbangkan Kelompok ini Ya Kelompok agama Yang Kadang-kadang Mereka ini Bukan Orang yang terkenal Tidak terkenal Di televisi Tidak terkenal Di internet Tapi hanya Guru-guru agama Kecil Di kampung-kampung Atau Di kota-kota Di masjid-masjid Tetapi Karena sikap Dan perilaku Mereka Adalah sikap Yang dapat Dipercaya Maka mereka ini Akan dipercayai Oleh orang-orang Sekitarnya Jadi Pemilih dari Kelompok agamawan Ini Sangat perlu Juga Dipertimbangkan Artinya Kalau memang Kita ingin Memenangkan Pertandingan Atau Pemilihan Presiden Dan calon presiden Ini Sangat kita Pertimbangkan Dari kelompok Agamawan Oke Itu yang kedua Bertipe yang ketiga Pemilih Panatisme Tidak peduli Dengan isu Yang penting Dia suka Nah Misalnya Capresnya Atau Cawapresnya Yang dia suka Itu Barangkali Karena Idolanya Mungkin Penyanyi Barangkali Atau Pemain Olahraga Yang dia suka Atau Politik Khus Yang dia Memang Gemara Suka Itu Maka Dia tidak Bisa Dipengaruhi Lagi Dia sudah Panatik Atau Barangkali Ketika Ini Dulu Pernah Memimpin Di Suatu Tempat Atau Di Suatu Departemen Atau Di Suatu Dinas Dia terbantu Oleh Itu Maka Dia tidak Akan Perduli Lagi Apapun Isu Yang Disampaikan Terhadap Subpres Maupun Cawapres Yang Dia Pilih Jadi Kalau Sudah Punya Pilihan Tidak Akan Bergeser Meskipun Ada Isu Atau Apapun Yang Berkembang Jadi Pemilih Semacam Ini Adalah Pemilih Yang Tidak Bisa Digoyang Lagi Misalnya Pada Saat Dulu Seseorang Sebagai Presiden Dia Diterima Jadi Pegawai Negeri Waduh Misalnya Ini Sangat Sulit Sekalig Kita Goyang Ini Saya Sebut Namanya Pemilih Panatisme Kemudian Pemilih Ikut Ikutan Saudara Yang Ini Bapak Bapak Capres Dan Capapres Ini Sangat Sangat Dipengaruhi Oleh Isu Sangat Dipengaruhi Oleh Isu Yang Berkembang Apa Isu Yang Berkembang Kemana Orang Rame Dia Ikut Kemana Berita Yang Pas Dia Ikut Ini Pilihannya Bisa Berubah Dari Waktu Mengikuti Isu Yang Berkembang Jadi Kalau Orang Yang Semacam Ini Perlu Perlu Dibuat Isu Isu Yang Membuat Orang Orang Ini Tertarik Kepada Anda Sebagai Capres Maupun Capres Jadi Empat Tipe Pemilih Ini Perlu Bapak Capres Dan Capres Yang Terhormat Pertimbangkan Demi Nanti Terpilihnya Pemimpin Kita Yang Sangat Kita Tunggu Tunggu Yaitu Pemimpin Yang Berwibawa Pemimpin Yang Bisa Adil Pemimpin Yang Bisa Mensejahterakan Umat Nah Jadi Bapak Bapak Capres Dan Capres Yang Saya Hormati Anda Adalah Manusia Manusia Hebat Di Negeri Ini Itu Sebabnya Anda Terpilih Menjadi Capres Dan Capres Jadi Percayalah Bahwa Anda Adalah Orang Orang Hebat Orang Orang Bagus Orang Orang Terpilih Di Negeri Ini Dari Sekian Banyak Manusia Andalah Yang Dipilih Menjadi Capres Dan Cawapres Namun Demikian Sekedar Saling Mengingatkan Bahwa Anda Pun Juga Mempunyai Kekurangan Koreksilah Diri Anda Kami Butuh Pemimpin Yang Baik Kami Butuh Anda Kami Butuh Ide Anda Kami Butuh Kerja Kerja Anda Untuk Mensejahterakan Semua Masyarakat Indonesia Jadi Semoga Video ini Sampai Ketangan Anda Agar Anda Pertimbangkan Dengan Baik Saya Hanyalah Seorang Kecil Dari Kota Kecil Orang Yang Tidak Bukan Siapa Siapa Tapi Sekedar Ingin Menyampaikan Isi Hati Kepada Anda Sebagai Capres Maupun Cawapres Untuk Kiranya Bisa Menjadi Capres Dan Cawapres Yang Sangat Dinantikan Oleh Kami Masyarakat Jadi Di balik Kemampuan Seseorang Masih ada Yang Maha Kuasa Yang bisa Merubah Segala Sesuatunya Sebelum Mata kita Berketik Semoga Bermanfaat Buat Diri Saya Sendiri Dan Buat Kita Semua Semoga Presiden Yang kita Harapkan Dapat Terpilih Dengan Baik Insyaallah Pada Tahun 2019 Mendatang Dan Kita Rakyat Indonesia Dan Negara Republik Indonesia Menjadi Negara Yang Dihormati Di Mata Dunia Dan Sejahtera Secara Masyarakat Indonesia Oke Teman-teman Dan Calon Presiden Dan Calon Presiden Yang Saya Hormati Saya Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Dalam Kata-kata Saya Dan Saya Gantungkan Harapan Kepada Allah Dan Secara Manusia Saya Berharap Agar Anda Bisa Menjadi Presiden Idola Bagi Kami Masyarakat Indonesia Demikian Lebih kurang Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buka 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 Ba cuts Buka 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 Buka